selamat menikmati teman-teman ini bahan yang kita butuhkan sekarang kita akan lanjut ke video pembuatannya baiklah teman-teman langkah pertama disini sudah kita siapkan ring selanjutnya kita ambil satu helai tari kartun kita bagi dua panjangnya sama rata yang ini bagian center atau bagian tengah selanjutnya kita sisipkan ke dalam ring oke teman-teman ini kita sisip seperti ini ke dalam ring lanjutkan sampai delapan helai tali kartun tersisipkan ke dalam ring seperti ini oke teman-teman ini sudah selesai kita sisipkan delapan helai tali kartunnya ke dalam ring selanjutnya kita akan membuat pola simpul dasar yang pertama kita ambil dulu empat helai bagian kiri kita akan membuatkan pola simpul dasar sebanyak empat pola selamat menikmati 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 Oke selesai Ini kita buat 4 simpul dasar Sekarang kita lakukan hal yang sama Membuat 3 bagian Seperti ini Untuk bagian kedua kita membuat 2 buah pola simpul dasar Yang ketiga 2 buah Dan terakhir yang paling kanan Ini kita buat sama sebanyak 4 buah simpul dasar Oke teman-teman Disini sudah selesai Kita membuat pola simpul dasar 4, 2, 2, dan 4 Selanjutnya Kita ambil 1 helai tali Sebagai palang Kita lilitkan dengan 8 helai tali Sebelah kiri Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Sudah selesai 8 helai kita lilitkan Selanjutnya Kita ambil lagi 1 helai tali sebagai palang Kita lilitkan dengan 7 helai tali Sebelah kanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kita lanjut kembali Ini sudah selesai Kita ambil lagi tali katunnya Satu helai bagian tengah Kita lanjut dengan melilitkan 8 helai tali katun yang sebelah kiri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman Untuk samping kiri sudah selesai Kita lanjut membuat tingkat kedua Untuk samping kanan Kita ambil Satu helai yang atas Kita lilitkan dengan 7 helai tali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman Kiri dan kanan Setelah kita buat dua tingkat seperti ini Selanjutnya Kita ambil tiga helai tali Tiga helai tali Tiga, tiga, dua helai kiri kanan Ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Kita ambil tiga helai tali Yang bagian tengah Ikutin pola seperti ini Oke selesai Membuat pola seperti ini Selanjutnya Kita ambil Tali yang paling atas Atau bagian kanan Kita jadikan palang Kita lanjut dengan cara Kita lilitkan Kita lilit dengan Tujuh helai tali Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Oke teman-teman Ini selesai Sebagian kanan Kita lanjut dengan membuat pola yang sama Untuk bagian sebelah kiri Kita ambil yang paling atas Tali sebagai palang Lanjut melilit Tujuh helai tali Untuk bagian kiri Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Tujuh helai tali Selesai Kita tutup oke sekarang kita lanjut kembali ambil lagi tali yang bagian atas lilitkan dengan 7 lay tali selamat menikmati oke untuk sebelah kiri sudah selesai kita lanjut bagian kanan oke selesai teman-teman polanya seperti ini oke teman-teman pola atas sudah selesai kita lanjut kembali disini sudah saya bagi talinya menjadi 4 bagian kita ambil yang bagian sebelah kiri kita akan membuat pola spiral selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lanjut sampai ke panjang sesuai kita inginkan membuat pola spiral seperti ini oke teman-teman ini sudah selesai kita membuat pola spiral kalau kita mau ukur disini pola spiral bagian kiri panjangnya kurang lebih 12 cm jadi kita sama ratakan seperti ini selanjutnya kita akan membuat pola bagian oke teman-teman sekarang kita buat pola berikutnya kita ambil dulu meteran kita atur jarak sekitar 12 cm jaraknya selanjutnya kita akan membuat pola 3 buah simpung dasar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke selesai disini motif simpul dasarnya kita buat 3 buah lanjut lagi membuat pola seperti ini untuk kaki yang kedua ketiga dan keempat oke teman-teman ini sudah selesai 4 pola seperti ini selanjutnya dari 2 pola seperti ini 2 kaki kita ambil 2 kanan 2 kiri kita atur jarak sekitar 8 cm kita buatkan pola yang sama 3 buah simpul dasar selamat menikmati oke seperti ini oke seperti ini lanjut membuat pola yang sama untuk bagian kedua ketiga dan terakhir yang keempat oke teman-teman ini sudah selesai pola untuk bagian pas bunganya selanjutnya kita akan menutup kita susun tali katunnya oke kalau sudah susun seperti ini kita atur jarak kita ambil jarak sekitar 8-9 cm kita ambil tali katun yang panjangnya 150 cm tipan kecil seperti ini selanjutnya letakkan di atas tali selanjutnya kita lilitkan selanjutnya kita sisipkan sisa tali ke dalam lubang kita tarik tali yang bagian atas kita rapikan yang bawah kalau sudah selesai bagian atas ini kita potong oke teman-teman ini sudah selesai polanya untuk bagian alas atau penutupnya baiklah teman-teman demikianlah tutorial kita kali ini pembuatan gantungan pot simple semoga bermanfaat dan menginspirasi sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati jumpa lagi di channel youtube edianita tv pada video kali ini kita akan membuat tutorial gantungan pot untuk bahan-bahan yang kita butuhkan disini ada 8 helai tali kur masing-masing panjangnya 3,5 meter 1 helai tali kur panjangnya 1 meter 1 buah ring diameter 4 cm baiklah ini bahan yang kita butuhkan sekarang kita akan lanjut ke proses pembuatannya langkah pertama kita siapkan ring selanjutnya kita ambil 1 helai tali kur yang panjangnya 3,5 meter ini talinya kita bagi menjadi 2 panjangnya sama kita sisipkan ke dalam ring oke seperti ini ya teman-teman sisipkan sampai 8 helai tali tersisip seperti ini ke dalam ring baiklah teman-teman disini sudah kita sisip 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 8 selanjutnya kita akan membuat pola atau motif ini kita bagi 2 talinya sama banyak 4 yang disini 4 yang disini 4 selanjutnya kita ambil 1,2,3,4 tali keempat kita lilit dengan 4 helai tali selamat menikmati selamat menikmati lanjut ambil 1 helai lagi lilit dengan 4 helai tali oke kita lanjut lagi kita ambil 1 helai berikutnya sama lilit juga dengan 4 helai tali oke tali terakhir juga kita lilit dengan 4 helai tali oke seperti ini ya teman-teman lanjut untuk yang samping kanan baiklah teman-teman ini sudah selesai pola yang atas selanjutnya kita lanjutkan lagi disini ada 4 helai disini juga ada 4 helai kita ambil yang paling atas untuk yang samping kiri ya lilit dengan 3 helai tali selamat menikmati selamat menikmati lakukan hal yang sama untuk yang samping kiri oke kita lanjut lagi 2 helai ini kita tetap balik arah oke sama bagian kiri juga kita balik arah selamat menikmati selamat menikmati oke 2 helai ini kita rekatkan kita dekatkan oke langkah selanjutnya ini 3 helai kita ambil yang tengah selamat menikmati selamat menikmati Sama bagian kanannya juga Kita ambil 4 helai Bagian sebelah kiri 1, 2, 3, 4 Kita buatkan pola simpul dasar Sama bagian kanan juga Oke sudah selesai Selanjutnya Disini ada 4 helai tali Kita lilit dengan Tali yang ada di samping Terima kasih telah menonton! Kita lilit dengan 4 helai tali juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selesai ya teman-teman Untuk pola bagian kanan Silahkan lanjutkan Membuat pola yang sama Untuk bagian kiri Baiklah teman-teman Ini pola untuk kanan dan kiri Sudah sama Selanjutnya kita akan membuat pola Untuk bagian tengah Kita ambil 2 helai dari kanan 2 helai dari kiri Kita buatkan simpul dasar Buatkan simpul dasar kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selesai Oke selesai Ada 1, 2, 3, 4, 4 buah simpul dasar Baiklah teman-teman Kita akan membentuk pola Seperti bagian kiri Kita ambil tali yang paling atas Sebagai palang Jadi dengan 1, 2, 3, 3 helai tali Sekarang kita balik arah Oke selesai Kita ambil 2 helai tali Untuk tali yang paling atas Kita lilitkan Balik arah Balik arah Terima kasih telah menonton! Sudah sama ya teman-teman Bentuknya Ini pola berulang Silahkan lakukan pengulangan pola Untuk pola seperti yang di atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini sudah selesai Pembuatan pola bagian atasnya Sekarang kita akan membuat pola Untuk bagian pot bunganya Di sini kita bagi tali 4, 4, 4, 4 ya Jadi kita menggunakan 4 buah kaki Untuk pot bunganya Kita ambil jarak Di sini Kita ambil jarak sekitar 15 cm Kita ambil dulu 4 helai Kita buatkan simpul spiral Terima kasih telah menonton! Oke kita buatkan spiral seperti ini Sekitar 3 atau 4 cm Lanjutkan pembuatan pola spiral ini Untuk kaki yang 1, 2, dan 3 Baiklah teman-teman Ini pola untuk 1, 2, 3, dan 4 Sudah selesai Sekarang kita akan menutup Atau untuk membuat pola Untuk bagian pot bunganya Kita ambil 2 yang terdekat Seperti ini 2 helai dari kaki yang sebelah kanan 2 helai dari kaki yang sebelah kiri Kita ambil jarak kembali 8 cm Kita ambil Terima kasih telah menonton! Oke selesai teman-teman Kita buat di sini Ada 3 buah simpul dasar Lakukan hal yang sama Untuk kaki berikutnya Oke di sini sudah kita buat 1, 2, 3 Sekarang kita akan menyatukan Sisi kanan dan sisi kiri Di sini ada 2 helai kanan 2 helai kiri Kita satukan seperti ini Selanjutnya Sama jaraknya kita ambil Sekitar 8 cm Oke selesai seperti ini Jadi ya teman-teman Oke teman-teman Ini sudah selesai Pola bagian alasnya Sekarang kita akan menutup Kita susun lagi Oke kalau sudah kita susun Seperti ini Kita ambil jarak Sekitar 8 cm Selanjutnya kita ambil 1 helai Kalikur yang panjangnya 1 meter Untuk menutup Kita buat pola seperti ini Kalau sudah selesai Letakkan di atas Selanjutnya kita akan lilitkan Oke untuk proses penelitannya Usahakan penelitannya Kencang ya teman-teman Oh ya teman-teman Untuk ukuran pot Kali ini Untuk pola ini Kita menggunakan Pot diameter 15 cm Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini sudah selesai Pola untuk gantungan potnya Di sini masih tersisa tali Untuk rumbai Untuk rumbai Panjangnya Sesuai dengan Yang kita inginkan Oke ujung-ujungnya Di sini kita bakar Baiklah teman-teman Demikianlah tutorial kita kali ini Pembuatan gantungan pot Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Sampai bertemu lagi Di video kita selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!